Patu Omba itu ya ini istilahnya petilan tribuana itu dulunya itu kan tidur panjangnya sekitar 3 meter lebih sedikit lebar sekitar 1 meter 80. Terima kasih telah menonton! Semakin saya menelisik ke dalam lebih jauh lagi perihaltrah Majapahit semakin menarik dan semakin membuat saya penasaran. Apakah memang karena sejarahnya yang luar biasa atau karena kebesaran raja-raja yang dapat menguasai Nusantara? Ada hal menarik dari salah satu perjalanan saya disini yaitu tentang Batu Ombu, sebuah petilasan yang tidak kini tetap ramai dikundungi oleh banyak orang baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar kota. Terima kasih telah menonton! Batu Ombu dikenal sebagai petilasan dari ibu tribuana Tunggadewi, salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di masanya. Dan dari ialah lahir seorang raja Majapahit yang tersohor, yaitu Hayam Muru. Tanya di area sekitar sini, kalau tanya tribuana caranya tahu. Oh, tahunya Batu Ombu? Batu Ombu, Klinterjoj juga tahu. Batu Ombu itu apa? Batu Ombu itu ya ini, istilahnya petilan tribuana itu. Petilasan itu dulunya ikan tidur, panjangnya sekitar 3 meter lebih sedikit, lebar sekitar 1 meter 80. Petilasan ini memang terlihat sepi karena memang jaraknya yang lumayan jauh dari pusat kota. Saat memasuki desa di mana Petilasan ini berada, kita akan menyaksikan begitu indahnya perkampungan ini yang di setiap halaman rumahnya terpasang gapura-gapura khas Majapahit. Selintas memang seperti perkampungan yang ada di Bali. Tapi ini adalah perkampungan dari sisi kerajaan Majapahit yang masih memegang tinggi tradisi budayanya. Perkampungan desa Pangeh. Oh, ngomong Majapahit semua itu Pak? Seperti perumahan itu kan kebanyakan daerah Pejijong. Pejijong ya? Di perumahan Majapahit. Oh itu? Iya. Makanya mereka tetap membudayakan gapura itu di rumah sisi perumahnya? Iya. Kan rata-rata di daerah Terowulan yang paling banyak itu di daerah Pejijong. Di daerah Terowulan juga ada, terjadi basah juga ada. Tapi yang kebanyakan, yang paling banyak di daerah Pejijong. Di daerah Pejijong. Kita masuk udah banyak gapura ringan lawan gitu? Kan ada istilahnya itu kan. Masuk ke area. Pejepahit. Iya. Istilahnya di situ kan ada peninggalan. Seperti jadi berau, terus jadi gentong, setinggil, bersadap, udah tidur. Itu kan ada sih. Maka di situ itu istilahnya diutamakan. Diutamakan bentuknya itu kampung Majapahit. Saya pun sudah berada di depan petilasan Tribwanda Tunggadewi. Ditemani bapakmu seorang pendagang petilasan yang sudah generasi keempat hingga kini. Nah Sobat Rimba, sekarang kita sudah berada di salah satu situs petilasan. Ibu Tri Buwanda Tunggadewi salah satu peraja dari Kerajaan Majapahit. Yaitu ibu dari Raja Hayamut juga. Ini adalah petilasan dari Kerajaan Majapahit. Mereka adalah salah satu penasehat dari Kerajaan Majapahit, yaitu Sabdo Palon Noyo Genggol. Dan di situ kita lihat, itu adalah salah satu Ioni. Ioni itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ketahabin perempuan. Ini adalah salah satu petilasan dari Kerajaan Tunggadewi. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit Kehindingan yang tampak merupakan semua keindahan yang ditawarkan dari petilasan ini. Ada salah satu peninggalan yang mengusik pandangan mata saya. Sebuah bebatuan segi empat yang terpahat dengan ukiran ukuran kuno yang berdiri kokoh dan menghiasi petilasan ini. Ioni merupakan simbol dari anak kelamin wanita yang berpasangan dengan lingga. Jangan disini, kalau disini istilahnya itu kan Yoni. Kalau dari penghubung itu disebut dengan pencabutan resimodori. Kalau dari Dineku Bakara, memangnya itu kan yoni. makanya ada lingkah pasti ada perempuan pasti kalau istilahnya lingkah itu kan kecil kan bisa diambil kalau ini Yoni kan terbesar kalau ditemukan sudah ada dari dulu sudah ada itu ini sama di teribuannya bisa masuk ke ini dulunya ada gambarnya pertama kali ditemukan sebelum ada pemugaran setelah sebelum ada pembangunan sama sekali itu ada ada ini adalah salah satu gambar asli iya salah satu ini dipukar sekitar tahun 64 lalu tak jauh dari Yoni terlihat jelas petilasan Sabdo Palon dan Naya Genggong dikenal sebagai penasihat dari spiritual di tanah Jawa ada riwayat yang menyebutkan Sabdo Palon dan Naya Genggong baru masyur pada masa kepemimpinan Ratu Tibwana Tunggadewi di jaman Majapahit Sabdo Palon dan Naya Genggong istilahnya kalau dalam pembangunan itu kan istilahnya kalau orang yang menjaga tanah Jawa kalau istilahnya di sini kita akan petilasan petilasan ini lebih dari satu lebih dari sepuluh bisa sebab istilah petilasan itu kan dulunya tempat meditasi kalau misalnya di tempat A meditasi pertama di situ dibuat istilah petilasan terus melanjutkan lagi perjalanan B itu kan bisa pindah-pindah istilahnya kalau makam kan hanya satu makanya Mojepahit itu enggak ada istilah makamnya adanya petilasan terlaluan kalau orang dulu itu kan masih jaman Hindu itu makanya Mojepahit itu waktu diserang zamannya istilah raten patah bukan sudah bisa melarikan dirinya kembali sama Tenggara kemudian Pak Nur membawa saya ke tempat yang memang dikeramatkan oleh penduduk yaitu petilasan Tribwana Tunggadewi atau dikenal Batu Ompu tempat peristirahatan Ibu Tribwana Tunggadewi memang cukup membuat bunuh kuduk ini merinding tatkala saya memasuki petilasan ini dengan dihiasi kegelapan dan mewangian serta payung kerajaan saya pun melihat batu besar itu berdiri kokoh begitu mistis dan hening bau dupa dan kemenyan pun melewati hidungku dan menambah kengerian berada di dalam sini berlahan Pak Nur menyalakan lampu handphone untuk melihat lebih jelas dan detail berbatuan ini saya terdiam dan mengangguk-nganggukan kepala saat Pak Nur menjelaskan batu Ompu ini kurang lebih 3 meter ketinggian batu ini kebesaran Majapahit memang tidak diragukan lagi dengan melihat begitu banyak peninggalan sejarahnya baik yang berbentuk Candi pasasti dan lain sebagainya entitas dari kerajaan ini benar-benar menjadi magnet bagi bangsa Indonesia selayaknya kita yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah ini haruslah bisa meneladani dan melestarikan setiap nilai dan budaya yang ditinggalkannya hingga kini selamat menikmati